Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar ya kembali lagi di channel teknotutorial kali ini saya akan berbagi trik mengatasi beberapa masalah di AutoCAD ya salah satunya yakni eh tampilan Windows save penyimpanan itu tidak muncul ya gini menu dialog window penyimpanan atau waktu buka tidak muncul jadi contohnya gini saya simpan ini kan saya ada file tapi belum bisa simpan klik save nah ini munculnya seperti ini ya ini kita lihat ya ini bisa bisa kita simpan tinggal enter atau masukkan nama file aja cuman kan enggak pas lah kurang use apa kurang user friendly lah ya kurang enak jadi saya akan contohkan saya ini masalah ada settingan yang enggak pas ya contoh kalau ini saya ini kan ada ini ini saya tinggal save Hai nah ini saya akan muncul dialog seperti ini ya dialog penyimpanan maksudnya ini yang di ini muncul dialog dialog penyimpanan seperti ini itu tadi yang AutoCAD masalahnya tidak mau tidak muncul munculnya seperti ini sebenarnya kita enter atau masukkan file bisa cuman enggak agak kurang friendly ya jadi kita bisa menggunakan cara yakni kita mengetikkan saja di apa namanya di komentar ini ya di komentar ini ya sebenarnya bukan itu kita untuk buat file baru saja akan muncul seperti itu nah ini jadi kita memilih template-nya susah ya oke bisa ini tinggal enter aja muncul nah tapi ini kan enggak pas ya tetep aja tinggal kita masalah disini kita ketikkan saja di komen bar ini ketikkan file dia oke kalau sudah nol kan kita munculkan satu ini ketikkan kata apa angka satu klik enter Oke sudah kita coba ya Nah oke sangat mudah kan teman-teman kembali muncul tinggal save maka akan muncul dialog penyimpanan ini ya oke dialog window file penyimpanan oke begitu juga kalau saat kita buat file baru akan menutup menu template-nya akan masuk oke ya semoga bermanfaat trik ini jangan lupa like video ini dan subscribe channel TechKtural kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh